Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi masyarakat Kota Malang. Saat ini kami sedang berada di Pasar Mbunul, di mana di sini saat ini ada peninjauan yang dilakukan oleh Wali Kota Malang Sutihaji bersama Wakil Wali Kota Malang, Bapak Sofyan Etik Jarwopo. Untuk melihat penerapan ganjil genap yang ada di Pasar Mbunul, Kota Malang. Bisa dilihat ini situasi yang ada di Pasar Mbunul, di mana untuk hari ini yang masuk itu untuk kiosk atau los yang memiliki nomor ganjil. Sedangkan di nomor genap ini harus tutup dulu dan besok boleh berjualan pada saat keesokan harinya, pada besok-besok hari dan yang ganjil baru boleh untuk tutup. Selain itu, pedagang yang ada di Pasar Mbunul, Kota Malang ini tadi barusan sempat melakukan rapid test, di mana semua pedagang ada sekitar total kalau semua pedagang yang ada di Pasar Mbunul berjumlah 183 orang. Tadi ini separuhnya saja karena yang masuk yang ganjil, itu melakukan rapid test untuk melihat kondisi muntungunya di tengah pandemi COVID-19 ini. Berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati yang cukup, akan masker, akan tiba-tiba kebun, selalu cuci tangan, sabun, dan sanitize. Berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Berhati-hati, 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 berhati-